si burung toyang atau burung camar ini mereka bakal tahu ya sahabat kalau ada ikan atau udang yang lagi mabuk atau istilahnya stres dan ini adalah bukti nyata dari prediksi ya adanya burung toyang berdampak buruk ini ada udang windu yang sudah terkapar, tergeletak di pinggiran tambak nih sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi ya karena warnanya sudah merah, sudah busuk ini ikan lenter, makanan burung toyang atau burung camarnya udang windu yang sudah seperti ini, yang warnanya sudah pucat itu tidak bakal bertahan lama sahabat ya kalau yang masih sehat itu warnanya hijau terang ya kalau ini warnanya sudah agak pucat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sahabat youtube semuanya ketemu lagi bareng channelnya Kang Ono Santuy tentunya sahabat aduh Masya Allah nih sahabat tanda-tanda adanya burung toyang ditambak itu adalah tanda buruk nih sahabat ya Masya Allah ini benar-benar penyakit ini kalau begini nih kenapa burung toyang bisa saya sebutkan sebagai tanda buruk ya sahabat karena jika ada burung toyang ditambak itu berarti udang yang ditanam petani tambak itu mengalami stres atau mati mendadak karena pengaruh cuaca ya sahabat biasanya karena perubahan cuaca atau pancaroba dari hujan ke panas ataupun dari panas ke hujan si burung toyang atau burung camar ini mereka bakal tahu ya sahabat kalau ada ikan atau udang yang lagi mabuk atau istilahnya stres dan mati mendadak dia bakal ramai di atas merumukan tambak dari hal tersebut petani tambak bisa menyimpulkan atau bisa memprediksi bahwa udang yang ditanamnya itu bakal stres atau terdampak dari pengaruh cuaca nih sahabat burung toyangnya sudah bertambah banyak ya nanti dulu saya zoom dulu tuh ya mudah-mudahan terlihat ya sahabat nah jadi si burung toyang atau burung camar ini adalah termasuk burung hama ya sahabat bagi petani tambak khususnya yang baru aja nanam bibit paname atau udang windu atau bibit bandang yang masih kecil ini cukup berpotensi menjadi hama nih sahabat oke sahabat nih ya videonya sengaja saya sambung di hari berikutnya nah ini sekarang sudah cerah sahabat ya sudah tidak hujan lagi dan tidak ada burung toyang lagi atau burung camar dan ini adalah bukti nyata dari prediksi ya adanya burung toyang berdampak buruk ini ada udang windu yang sudah terkapar tergeletak di pinggiran tambak nih ya tuh padahal masih kecil ini belum siap masa panen aduh tuh masya Allah ya nah selain ini juga ada lagi nih sahabat ya sebelah sini nah kalau ini lebih besar lagi tapi ini kayaknya matinya sudah kemarin-kemarin ini ini size-nya size yang sudah besar ini sahabat ya tapi sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi ya karena warnanya sudah merah sudah busuk ini tidak bisa untuk dimasak apalagi untuk dijual nih sahabatnya tidak mungkin ini ya loh sayang sekali nih sahabat ya udah gede mati lagi ya dan disini juga kayaknya ada satu lagi nih udah tergeletak ya sudah tepar ini sahabat masalah bawah nih tuh ya ini dampak dari perubahan cuaca jadi udang windu yang jadi korbannya ini sahabat ya apalagi ini lebih kecil lagi ukurannya sahabat kasihan ini yang punya ya nanti saya cari lagi ke sebelah sini saya cek dulu siapa tahu masih ada di pojokan sini sahabat ya nah oke saya cari dulu sahabat ya kayaknya disini emang gak ada ini ini cuma banyak tumpukan sampah daun doang ya tuh disini gak ada gak ada yang mati udang windunya kebetulan memang dari semalam itu angin dari arah selatan menuju ke utara ya jadi memang minggirnya kesini sahabat ya tuh sayang banget ya sahabat yang kayak gini yang bikin pusing petani tambak nih sahabat ya insyaallah lanjut saya cek ke sebelah sini nah disini nampak ada nih sahabat ya ini ikan kecil nih sahabat tuh ikan kecil kalau disini dibilangnya ini ikan lenter ya ini yang biasa dimakan sama burung toyang ya tuh ini juga udah ngerbon nah disini juga ada tuh sahabat yang mati ya tuh tuh ini udah ngerbon sahabat tuh ya nah jadi yang seperti ini yang dimakan sama burung toyang sahabat nah tuh ya itu juga ada tuh yang di agak tengah jadi memang burung toyang itu tidak makan udang yang gede namun yang dimakan adalah udang yang masih rebon ya sahabat ya yang bisa ditelan sama burung toyang atau burung camarnya nah disini juga ada tuh itu ikan lenter disitu juga ada tuh rebon ya rebon udang nah ini ada juga tuh ya pada mati nih ikan lenter itu juga tuh waduh banyak ini sahabat ya ini juga ada rebon sebentar saya ambil dulu sahabat ini ini ikan lenternya secara jelasnya seperti ini sahabat ya tuh ikan lenter makanan burung toyang atau burung camarnya sekecil ini memang ikan sekirik ini bisa mereka telan ya nah kebeneran nih sahabat ya saya menemukan udang windu yang sudah terdampak stres namun dia masih hidup tapi itu gak bakalan lama juga ya oke sahabat ya kalau gak siang itu pasti sore tepar itu ya karena warnanya juga sudah pucat itu aduh masa Allah bakal bertambah terus nih jumlah kematian udangnya ya nah udang ini nanti saya kumpulkan saya kumpulkan di satu titik biar nanti saya laporkan sama yang punya ini bahwa udang windunya mati ya oke oke udang ininya bakal saya ambil ya dan bakal saya kumpulkan sama temennya yang disini dan saya kumpulkan disini aja sahabat ya sama tadi yang merah juga saya satuin nah saya taruh disini biar nanti kalau ada yang punyanya dateng saya kasih tahu bahwa udangnya sudah terdampak stres cuacanya sudah sedikit terang namun masih ada mendungnya sahabat ya nah ini ada udang windu yang tadi nih sahabat minggir lagi tuh tuh udang windu yang sudah seperti ini yang warnanya sudah pucat itu gak bakal bertahan lama sahabat ya hidupnya tinggal menunggu waktu kalau yang masih sehat itu warnanya hijau terang ya kalau ini warnanya sudah agak pucat oke cukup itu saja dulu informasi yang bisa saya sampaikan dan bisa saya bagikan sampai ketemu di lain waktu salam santuy assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bermios selamat menikmati